8 DNFCCC tahun ini disenggarakan di Dubai. Ini eminan terakhir. 28 DNFCCC setiap tahunnya akan membahas kembangan berkait dengan emisi perubahan bikin. Nah Indonesia yang sudah menandatangani Paris Agreement dan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah gajah akan menyampaikan aksi-aksi yang sudah dilakukan termasuk kebijakan perubahan sekadinya. Nah melalui Papil Indonesia kita mengajak para pihak untuk bersama-sama untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan program asing nyata di lapangan pada dunia melalui event 48. Nah ini tentunya tidak sesuai dengan masyarakat kita yaitu leading by example. Akhirnya kita sudah mempunyai contoh-contoh nyata yang menurut kita leading untuk masa dipomusikan dan disampaikan kepada dunia. Dan kesempatan itu ada di teman top 28. Ini pilihan di Indonesia yang dilibatkan berapa hari? Kita melibatkan semua stakeholder ya tidak hanya dari pihak swasta tapi juga ada dari masyarakat lokal kemudian juga masyarakat ada kemudian juga melibatkan civil society kita melibatkan generasi muda dan kita juga ada sesi tentang interfit guideline untuk tokoh-tokoh lintas agama dan juga jenis untuk perempuan jadi ada sesi-sesi khusus beratnya juga ada tema-tema tersendirikan yang diusulkan ada tema tersendiri tadi saya sudah sampaikan bahwa kita untuk memperkuat aksi nyata mempunyai-nyata dengan disenegarakannya untuk kualapan di HWKT harapannya dari Indonesia sendiri kita berharap Indonesia bisa menyampaikan dan mempromosikan upaya-upaya yang dilakukan dan kita juga membuktikan tidak hanya sekedar komitmen tapi bukti kita sudah melakukan pengendalian perubahan ini termasuk memenangi emisi gas semua kaca dan ini tidak dilakukan oleh banyak-banyak negara ya ini bisa termasuk lidik sehingga kita bilang lidik baik sempurna berarti pameran ini termasuk pangkaian agar lain ya, dan apa lagi mungkin kita melanggar pameran di Surabaya ini sekarang ini, di posisi ini kemudian nanti pencanya di pencanya kita pada tanggal 25 sampai 27 Agustus di Kelorapunggara, Jakarta harapannya dihadiri lebih dari 60.000 orang dan juga dihadiri oleh Presiden dan pencanya nanti di COP28 di Dubai kalau ada kenaikan sumber global contoh, sebutnya Surabaya terasa lebih panas air laut semakin tinggi bahkan Jakarta pun kalau tidak ada upaya yang nyata akan tenggelam jadi itu dampak-dampak perubahan iklim kemudian bencana alam itu kan sering terjadi kemudian ketidakpastian musim yang namanya musim kemarau masih hujan musim hujan panas juga jadi hal-hal seperti itu yang memang terjadi dan sangat nyata kita alami sudah dilakukan oleh semua negara anggota nah Alhamdulillah Indonesia yang selalu aktif dalam kegiatan COP bahkan kita pernah menjadi tuan rumah COP ke-17 eh 13 sorry di Bali tahun 2007 dan sekarang sudah tahun 2023 sudah dilaksanakan COP yang ke-28 Bapak-Ibu sekalian saya akan menyampaikan informasi terkait dengan Tafil Indonesia lanjut nah Indonesia selalu hadir dalam kegiatan COP 28 pertama untuk melakukan kegiatan Outreach Outreach dan sering kita sebut juga sebagai kegiatan soft diplomasi karena diplomasi ini tidak hanya di di tempat persidangan tapi juga di luar persidangan kita Pak Bapak Indonesia ini selalu hadir untuk menyampaikan informasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan komitmen untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga dalam rangka pengendalian perubahan kita tahu COP 28 ini akan dilaksanakan di kota Dubai silahkan aja di google ini di searching bagi yang sering transit di Dubai itu memang kotanya sangat bagus untuk pelaksanaan EXO dan rencananya memang di Dubai nanti 2023 nah Pavilion Indonesia akan mengikuti jadwal itu lebih dari 12 Desember bahkan bisa lebih 1 hari 2 hari tempatnya adalah di EXO Siti Dubai nah ini kira-kira gambarannya seperti ini EXO Siti Dubai dan ini sangat luas ya sangat luas tempatnya dan juga ini sering dilaksanakan EXO baik dari pariwisata perekonomian dan sebagainya nah seperti yang saya sampaikan tadi lanjut tujuan dari Pavilion Indonesia pertama sebagai upaya soft diplomasi untuk menyuarakan aksi strategi dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional sebagai wujud nyata bersama-sama memimpin aksi itu kenapa disebut soft diplomasi karena kita tidak perlu mengambil keputusan dengan diplomasi yang dilakukan ini di luar mekanisme persidangan dan di tempat khususnya di Pavilion ini banyak peserta yang ada dari seluruh dunia bahkan peserta biasanya puluhan ribu orang sempat mencap bahkan pernah sampai 35.000 40.000 yang hadir stage nah ini bisa juga digunakan untuk pertunjukan seni budaya penampilan penampilan lain nanti akan di pembolokan dan itu akan di putar setiap saat sore atau malam di pameran dan publikasi kelihatan Kepala Bihurumas sudah di kelihatan Direktur Bina Pavilion ada pertanyaan yang sulit-sulit atau yang laki-tok panggiannya laki-tok ini setelah bulan Juni sudah mengerancang konsep rancangan agenda Pavilion kemudian awal Juni sudah dilakukan finalisasi rancangan agenda Pavilion kita harapkan nanti ada kick-off meeting delegasi Pavilion Indonesia sekitar Juli 2023 dan kita terus membahas sesi-sesi agenda karena akan terus berinteraksi dengan para pihak dan juga penyelenggara pada bulan Agustus sampai Otober 2023 awal November ini sudah rapat persiapan terakhir keperangkatan delegasi keperangkatan 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 keperangkatan